Intro Satuan Sabara Polresta Besmedan kembali melakukan penggerbekan di kampung narkoba yang selama ini daerah ini dinilai rawan perjudian dan peredaran narkotika. Daerah yang menjadi target yaitu Jalan Pancasila, Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut, Seituan. Dari hasil penggerbekan berhasil diamankan sebanyak 10 orang, di mana satu diantaranya merupakan wanita yang diduga menjadi bandar sabu. Selain itu beberapa mesin judi jackpot dan beberapa bungkusan berisi narkotika jenis sabu juga berhasil diamankan. Titik lain yang juga disinyalir rawan peredaran narkoba dan perjudian adalah di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Di lokasi ini petugas kembali berhasil mengamankan 4 bandar sabu, beberapa bungkusan sabu paketan siap jual, mesin judi jackpot, 6 orang wanita, 12 orang laki-laki, dan 6 unit sepeda motor. Suasana di lokasi penggerbekan terlihat sangat menegangkan, hingga membuat para pelaku kocar kacir melihat kedatangan Satuan Sabara Polresta Besmedan. Petugas kepolisian juga sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat berupa lemparan batu, yang memang diarahkan ke petugas polisi yang ada di lokasi penggerbekan. Setelah lokasi aman dari perlawanan masyarakat, selanjutnya puluhan para pelaku baik pria maupun wanita di gelandang ke Mapolresta Besmedan guna menjalani pemeriksaan tes urin. Terkait dari reskrim dengan narkoba, melakukan penggerbekan terhadap dua lokasi, yang pertama dari Jalan Pancasila, yang kedua di Jermal 15, kita menggunakan kekuatan full, kita mendapatkan paket dari Satres Narkoba, karena memang di sana informasinya di Pancasila memang sangat banyak sekali, para pengguna, kemudian juga di Jermal, kemudian juga mendahului anggota dari Satres Narkoba dengan reskrim tadi mendahului, ternyata memang benar, kemudian kita kepung dan dapat. Kemudian setelah itu ada sekitar 37 yang kita aman kan dari kedua lokasi tersebut. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!